oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang di channel tojang 127 kali ini kita akan berbagi tentang cara transfer saldo gopay ke rekening bank BNI tidak hanya ke bank BNI begitu juga dengan bank lainnya seperti bank BCA, bank BRI, maupun bank NTB kita bisa transfer akun atau saldo gopay kita yang mana setelah kita mendapatkan insentif dari para kerja bisa kita transfer rekening dan kita bisa langsung menariknya di ATM bank yang kita tuju oke disini bagaimana caranya teman-teman langsung saja kita tanpa banyak bicara kita langsung tekan buka gojeknya nah teman-teman disini saldo saya sudah saya coba transfer ya ke semua bank dan ini saldo yang tinggal Rp30.000 nah sebagai contoh saja buat teman-teman misalkan titik masuk insentif yang Rp600.000 itu dari para kerja langsung saja transfer ke rekeningnya nanti tinggal ditarik tunai dari rekening tersebut oke kita coba disini transfer ke rekening BNI buat teman-teman yang memiliki rekening BNI tentu sangat kita butuhkan tutorial-tutorial untuk yang berkaitan tentang gopay ini oke tanpa bapak bicara langsung saja kita pilih yang lainnya lalu kita pilih yang tarik ya ini teman-teman ya oke dipilih tarik nah kita pilih yang paling tengah yaitu ke rekening bank yep sekarang kita akan pilih yang transfer instant ke rekening baru ini teman-teman ya kita tekan saja nah lalu kita pilih yang kita cari nih misalkan kita mau transfer ke BCA, Mandiri, BRI, dan lainnya tapi disini saya fokus di BNI dulu kita coba transfer ke BNI kita masukkan nomor rekeningnya ini sudah saya copy tinggal saya tempel saja nah kemudian setelah saya tempel masukkan nomor rekeningnya disini langsung kita verifikasi kita tunggu maka disini akan keluar namanya tuh teman ya ada sedikit masalah berakhir kita coba lagi yep sudah keluar namanya itu saudari hamdiani ini merupakan saya akan transfer ke saudari hamdiani ini untuk saldo di GOPE saya menuju ke rekening BNI saudara hamdiani oke langsung kita pilih lanjut di bawahnya yep disini kita tuliskan nominal yang mau kita transfer ini saldo saya karena sudah habis saya habis yang 600 itu dari insentif prakerja tinggal 30 ribu karena telat saya buat tutorialnya tapi tidak apa-apa karena ini sebagai contoh saja buat teman-teman ya oke langsung aja kita tulis nominalnya saya mau transfer 10 ribu aja oke biaya adminnya ada 2.500 ingat teman-teman ya setiap kita transfer dari GOPEI ke bank tertentu itu biaya admin 250 tapi ketika kita transfer 4 kali itu kita bebas biaya admin teman-teman begitu juga ketika teman-teman transfer lebih dari 100 ribu itu bebas biaya admin jadi lebih baiknya transfer 100 ribu aja karena disana tidak ada biaya adminnya oke kalau begitu langsung aja kita pilih lanjut di paling bawah yang biru yang hijau ya oke kita tekan yep setelah kita tekan langsung kita kompirmasi teman-teman ini dia yang mau ditransfer 10 ribu biaya adminnya 250 ribu oke total penggunaan 12.500 yep kita langsung kompirmasi untuk mengirim ke saudari hamdiani kita tekan kompirmasi oke sedang mengirim nah disini kita masukkan pin kita teman-teman ya ini saya coba blur dulu pin ini oke setelah kita masukkan pin kita tunggu sebentar yep sudah berhasil teman-teman ini status sedang diproses dan ini kita bisa melihat bahwa sudah ditransfer 10 ribu ke saudari hamdiani yaitu ke rekening bank BNI dari gopay teman-teman ini kita bisa lihat nih kita bisa kirim buktinya kita bisa screenshot juga kalau kita mau screenshot dan sebagainya dan sangat mudah simpel sekali gimana sangat mudah simpel sekali bukan silahkan buat teman-teman yang merasa terbantu atau ada teman-teman yang belum tahu silahkan di share video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar kami terbersama untuk membuat info-info yang berkaitan tentang perbankan lainnya thank you terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.